Jadi jujur itu selaras apa yang kita jawabkan dan apa yang kita lakukan. Nah, boleh saya tanya lagi Pak? Kira-kira satu aja nih. Hal apa aja sih yang bisa membuat seseorang itu bersikap jujur dan tidak? Mungkin boleh dari Pak Janji dulu ya? Ya dibalik dulu. Oh boleh? Mampak di dulu aja. Halo Sobat Beacukai, apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan tidak lupa untuk bahagia. Senang sekali saya Pang Esti dapat menyapa Sobat Beacukai semua dalam Bekan Rustok. Podcastnya Beacukai Pekan Baru. Podcast ini merupakan podcast kedua Beacukai Pekan Baru dalam rangka mendukung program penguatan integritas pada kantor pengawasan dan pelayanan Beacukai Pekan Baru. Dan saat ini kita sudah kedatangan tamu-tamu istimewa. Saya kenalkan dulu. Selamat datang Bapak Prijan Hendra Kumara selaku Kepala Seksi Pelayanan Kepala Beanan dan Cukai 4. Dan Bang Fadlin selaku pejabat fungsional terampil. Selamat, baik. Selamat pagi Mbak Esti. Selamat pagi Pak. Sehat-sehat selalu. Alhamdulillah. Gimana Bang Fadlin sehat? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan pandemi ini tidak menyebutkan sengat kita ya Pak. Oh tetap. Semangat. Semangat tersendahan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Manggo-manggo. Lanjut. Jadi hari ini Pak kita akan berbincang mengenai gambaran umum. Apa sih makna jujur menurut Bapak dan Abang ini? Mungkin boleh dimulai dari Bapak nih. Menurut Bapak apa sih makna jujur itu Pak? Waduh. Boleh ngopi dulu nggak nih Pak? Silahkan kita ngopi dulu Pak. Udah ada kopi. Kita ngopi dulu Nasa. Biar agak... Cair ya. Cair gitu ya. Takutnya diinginkan dulu. Baik-baik. Karena saya ditanya dulu saya... Oke. Jawab dulu lah. Terima kasih udah diundang Mbak Esti. Semoga acara kita ini bisa memberi manfaat buat teman-teman kita di Bejo Kepukan Baru. Dalam rangka penguatan integritas ya. Ya. Jadi kebetulan kita hari ini temanya jujur ya? Jujur Pak. Ya ya ya. Jadi kita mulai dulu lah dari secara kata lah etimologis ya. Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya jujur itu lurus hati tidak curang. Saya pikir kalimatnya udah jelas nih Bapak Adlin. Lurus hati dan tidak curang. Itu berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu menurut Jubaidi, kejujuran itu adalah kemampuan menyampaikan kebenaran, mengakui kesalahan, dapat dipercaya dan bertindak secara hormat. Saya pikir ini sebuah sifat-sifat yang terpuji yang harus kita miliki sebagai mahluk Tuhan yang diberi amanah untuk berbuat kebaikan di muka bumi ini. Jadi ada empat menurut Jubaidi yang harus kita garis bawah itu adalah kemampuan menyampaikan kebenaran, mengakui kesalahan, dapat dipercaya dan bertindak secara hormat. Mudah-mudahan dengan dialog kita pagi ini bisa memberi pencerahan kepada teman-teman kita tentang bagaimana bersikap jujur sebagai GWB Cukia. Bukan begitu Bang Fadlin, apa ada masukan dari Bang Fadlin ini? Nambahin saya, saya agak grogi, saya nyopi dulu ya. Oke, silahkan. Tadi saya dah duluan Anda. Mungkin sudah cukup lengkap ya kalau dari Kamus Bahasa Indonesia dan sebagainya, tadi ada pakar juga. Kalau menurut saya sih tambahan, menurut saya pejujur itu sesuai yang apa adanya. Dalam arti perkataan dan perbuatan itu selaras, tidak dibuat-buat seperti itu. Jujur itu juga memberi semacam energi positif bagi lawan bicara, bagi siapapun stakeholder dan sebagainya dalam hal perbuatan-perbuatan kita. Jadi itu biasanya berefek positif biasanya, Dania. Iya, iya. Jadi jujur itu selaras apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Nah, boleh saya tanya lagi pak? Kita cuma satu aja nih. Hal apa aja sih yang bisa membuat seseorang itu bersikap jujur dan tidak? Mungkin boleh dari pak Jandul? Ya dibalik dulu. Oh boleh? Bapak Jandul aja, atau Mbak Esti? Hal apa saja yang membuat seseorang itu bersikap? Bisa bersikap jujur. Bisa bersikap jujur. Kalau menurut saya, seseorang itu dapat bersikap jujur ketika dia memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Bahwa apa yang dilakukannya itu tentu akan dilihat dan dicatat juga kebaikannya dan keburukannya. Saya sih kalau kita jujur, kita bisa merasakan di dalam hati kita. Ketika kita berbuat tidak jujur biasanya ada getaran-getaran gitu. Gerisah ya pak? Gerisah. Ya bener tuh Mbak Esti. Jadi kita itu bukan manusia yang suci. Jadi mungkin kita banyak berbuat dosa, makanya kita juga banyak minta ampun, maaf. Tapi sebisa mungkin kita selalu berbuat baik dan sejujur adalah salah satu sifat baik yang harus kita miliki. Dan biasanya kalau mungkin setiap manusia mungkin pernah mengalami ya, dia pasti merasakan sesuatu. Dalam dada, hatinya bergetar, ada sesuatu yang tadi Baiz dibilang gelisah ya. Mungkin Bang Pardin ada pengalaman lain mungkin. Kalau dari saya terkait membuat jujur gitu ya, menurut saya itu semacam kebiasaan ya. Jadi memang seseorang yang sering bohong gitu. Biasanya dia akan terbiasa dengan bohong. Dan itu menjadi habitnya, menjadi kebiasaannya. Dan kalau dilakukan dengan banyak orang, itu bisa jadi budaya. Nah, untuk membuat perubahan dalam hal besar, tentu kita tidak bisa dalam hal besar. Bisa dari kecil-kecil, dari hal diri sendiri seperti itu. Melakukan jujur dalam hal kecil, tidak membawa BMN pulang misalnya. Seperti film kemarin atau acara lainnya. Yang salah satu bintangnya bela. Hal-hal kecil itu perlu kita biasakan. Nanti hal-hal kecil akan menjadi besar dan juga nanti menjadi budaya. Sudah dari organisasi kita. Mungkin hal seperti itu bisa kita budayakan. Nah, dan mungkin Sobat Bea Cukai sudah tahu bahwa jujur itu merupakan salah satu sikap dasar Direktora Jenderal Bea dan Cukai. Nah, gimana sih Pak caranya supaya kita dapat mengimplementasikan sikap jujur dalam tugas sehari-hari kita, Pak? Waduh, Mbak SD ini pertanyaannya sangat menusuk. Menusuk ya? Langsung taktis. Bagaimana mengimplementasikan supaya kita bisa jujur ya? Jadi, menurut beberapa literatur yang saya baca ada beberapa hal. Yang pertama, kita harus sering berterus terang. Berterus terang. Terus yang kedua, kita harus refleksi diri. Refleksi diri ini mungkin evaluasi ya atas apa yang sudah kita lakukan. Misalnya kalau setelah kita, oh ternyata salah. Kita memperbaiki, oh ternyata kesalahan di situ, kita tidak mengulangi lagi. Minta mohon maaf kalau yang beragama muslim setiap sholat dan sujudnya. Dan yang terakhir itu, jangan pernah ragu dalam bersikap jujur. Karena kalau ragu itu biasanya cikal bakal dari timbulnya kebohongan. Karena ragu, ini sama dengan mungkin hal yang subhat. Ketika hal subhat, maka tinggalkan abu-abu. Kalau ragu-ragu, tinggalkan. Seperti itu sih. Mungkin ada tambahan dari Bang Fadrin. Boleh, Bang Fadrin ada tambahan. Kayaknya sudah cukup jelas sebenarnya. Mungkin tambahannya beberapa poin, mungkin jangan suka membandingkan dengan diri sendiri. Dalam arti, kita lakukan saja yang terbaik. Jangan minder, bahasa kerennya itu kalau insecure. Jangan terlalu berlebihan. Selagi kita bisa melakukan yang kita anggap benar, lakukan. Dan kalau kita di dalam pekerjaan kan sudah ada SOP-nya dan sebagainya. Itu bisa kita lakukan, kita pelajari, nanti akan kita implementasikan seperti itu sih. Jadi kejujuran itu memang harus dilakukan secara konsisten ya, Pak? Ya. Nah, seperti yang kita ketahui juga bahwa Kementerian Keuangan itu sebagai lembaga yang konsisten terus melakukan perbaikan dalam menjunjung kejujuran. Salah satu sikap dasar Direktura Jenderal Beyo Jukai yang merupakan unit vertikal di Kementerian Keuangan juga sangat menjunjung tinggi nilai kejujuran. Nah, menurut Bang Fadrin nih atau mungkin Bapak, apa sih nilai kejujuran ini di Kementerian Keuangan? Dari siapa Dundan? Berdasar ya dulu? Ya lah, udah. Boleh. Seperti kita ketahui kalau Beyo Jukai sendiri punya sikap dasar ya. Sikap dasar ada lima, klik jujur ya. Korsal, loyal, inisiatif, korektif dan jujur Jadi, ini mungkin pertanyaannya berkelanjutan dari pertanyaan sebelumnya. Jadi sebenarnya kita bisa melakukan hal itu dari hal-hal kecil tadi, dan bisa itu karena biasa. Jadi kita lakukan hal-hal kecil dan sebagainya. Nah, ke depan dengan tujuan visi misi kita, dengan adanya klik jujur tadi ya, kita bisa mengimplementasikan visi misi di JBC secara menyeluruh, secara ke depan, dengan melakukan hal-hal yang hal-hal kecil, dari habit tadi, dan sebagainya. Mungkin itu menurut saya, Dan. Ya, saya pikir sudah bagus Bang Patlin, menurut saya tambahkan sedikit saja sebenarnya. Jadi jujur menurut, klik jujur ya, menurut sikap dasar adalah bertindak secara lurus dan tulus, sesuai dengan norma dan aturan yang ada. Jadi lurus, lurus dan tulus, itu ilmunya tinggi itu. Dalam itu. Kita harus ikhlas mungkin ya, sudah lurus, dan kita harus tulus. Tulus itu, tulus itu ya tidak ada kepentingan ya, tidak betul-betul ikhlas, memang ikhlaskan tulus. Lila ita'ala. Ya, betul, itu Bang Patlin, Lila ita'ala. Sesuai dengan norma dan aturan yang ada. Jadi norma dan aturan yang ada, yang sudah diletakkan oleh institusi kita, kita harus tetap ditegakkan secara lurus dan tulus gitu. ikhlas secara konsisten juga dalam budaya kita. Mulai dari yang kecil, dari Kadang Patlin, sampai nanti mudah-mudahan dalam semua sikap dan perilaku kita akan mengarah ke sana. Nah, sehingga nanti goal besarnya kinerja pegawai akan baik dan luar biasa. Sementara itu mungkin, Mbak Esti, ada yang ditambahin lagi gak kira-kira Mbak Esti? Jadi, Direktur Raja Jenderal BN Cukai itu sangat menjujur tinggi ya, Pak ya. Bila itu jujurannya ya, Pak ya. Dapat kita tahu juga, ada sikap-sikap dasar Direktur Raja Jenderal BN Cukai, diantaranya itu korsa, loyal, inisiatif, korektif, dan jujur. Saya boleh menambahkan? Boleh, Pak. Silahkan. Jadi, saya punya sedikit cerita. Boleh, itu. Cerita. Itu sebenarnya yang saya tunggu dahulu. Manggo, mango. Cerita ini, cerita seorang raja. Jadi, cerita berkaitan dengan jujur. Ada kisah seorang raja. Raja ini cukup tegas ya. Dia tegas dan jujur. Dia melakukan hal-hal agar rakyatnya sejak terang. Tapi, dikarenakan usianya menua. Usianya menua, dia harus mencari penggantinya untuk melanjutkan estafak ke pemimpinannya. Jadi, karena dia tidak tahu kapan dia akan meninggal di usia tuanya, dia melakukan salem barang. Dan saya embara. Sikat cerita, dia punya ide unik dalam pencarian calon pemimpin atau calon rajanya. Jadi, dia mengumpulkan pemuda-pemuda yang ada di negeri tersebut. Setelah dikumpulkan pemuda-pemuda tersebut. Nah, raja ini berkata, Pak, kalau saya akan mencari pengganti raja ke depan. Tapi, syaratnya salah satunya, saya akan memberi kalian bibit. Ya, bibit tanaman. Yang mana tanaman ini kalian tanam. Dan saya akan terima hasilnya nanti selama satu tahun. Seperti itu. Singkat cerita, ada nama salah pemuda ini, Sabri. Sabri ini terkenal dengan didikan orang tuanya yang cukup baik. Diajarkan kejujuran dari sendiri kecil, disiplin, dan sebagainya. Singkat cerita, Sabri ini mengikuti sayembara tersebut. Iya, iya. Nah, dan membawa... Kenapa Sabri ya? Sabri. Kenapa namanya Sabri? Mungkin, nama orang dulu kali ini. Mungkin karena sabar gitu. Oh, sabar. Enggak juga. Sabar. Nah, Sabri ini ikutlah sayembara dan pulang membawa bibit tersebut. Iya. Tapi, dia tidak menanam dulu. Dia melakukan penelitian, dia mencari riset, dan sebagainya. Melakukan gimana cara tumbuh dengan baik. Karena itu menjadi faktor keberhasilan dia. Seperti itu. Begitu hari demi hari, dia sudah rawat dengan ilmu yang dia miliki. Dirawat, dipukuk, disiram. Hari demi hari, minggu ke bulan. Tapi, tidak tumbuh, Nen. Iya. Tidak tumbuh, tumbuhannya. Sementara, sudah berjalan 3 bulan. Dengar cerita dari teman-temannya, dari pembina-pembina lain bahwa tanamannya sudah sekian, sekian, dan sekian. Bahkan, dia sudah muncul bibit. Buahnya seperti itu. Makin gelisah nih. Kenapa saya tidak bisa gitu ya. Ganti 6 bulan, setahun. Nah, setahun itu, dia takut karena bibitnya dia tidak tumbuh. Dia takut mengadu ke orang tuanya. Gimana ya caranya? Supaya saya takut dihukum. Karena terkena raja itu tegas. Seperti itu. Seperti itu. Sehingga cerita, dia memberanikan diri dengan nasihat-nasihat orang tuanya. Bahwa inilah hasil kerja kerasmu dengan disiplin, proses yang panjang, dengan ilmu, dan cukup. Jadi, kamu harus mempertangjawabkan hasil kerjamu. Seperti itu. Datanglah dia ke istana negara, ke hadapan raja, dikumpulkan. Sudah pecemoan nih dari teman-temannya. Ini gimana sih kok nggak tumbuh? Misalnya tumbuh sekian, sekian, dan sekian. Diledekin habis-habisan. Rupanya pada saat penilaian, masuk pada pose penilaian. Dipanggil nih, si Sobri tadi. Sama tim penilaian ya. Dipanggil. Bisa cut dulu nggak? Itu, si Sobri gimana jadi? Jadi gimana jadi, si Sobri? Jadi, singkat cerita. Si Sobri datanglah ke istana raja. Dengan perasaan takut, cemas, karena tanamannya tidak tumbuh. Sementara pemuda-pemuda lainnya itu tumbuh, subur, dan ada yang berbuah. Jadi, pada saat di istana negara tersebut, atau di raja tersebut, adalah tim penilai seperti itu ya. Katakan tim penilai, yang menilai ini. Tanaman-tanaman yang sudah tumbuh, dan yang sudah berbuah, dan sebagainya. Tapi ada yang menarik, tanaman si Sobri ini tidak tumbuh. Jadi, mata tertuju ke Sobri. Kemudian dipanggil Sabri ini ke hadapan raja di podium, seperti itu. Jadi, dengan pandangan tertunduk, dengan hindahan, cemohan dari pemuda-pemuda lain, karena tidak berhasil, seperti itu. Kemudian sampai di podium, Raja menepuk pundak si Sobri, dan menanyakan, kenapa tidak berbuah, dan sebagainya. Dia katakan dengan detail, dengan jelas, dan apa adanya. Dengan jujur, seperti itu ya. Singkat cerita, Raja ini menyuruh diam, pemuda-pemuda yang menyuruh rakinya. Dan mengatakan bahwa, di hadapan kalian, Sabri ini, adalah penerus saya sebagai raja ke depan. Kaget dong, pemuda-pemuda itu tadi. Kok bisa gitu kan? Sementara tanamannya saja tidak tumbuh, seperti itu. Jadi, Raja ini mengatakan bahwa, bibit atau benih yang saya beri ke kalian itu, adalah benih yang sudah direbus dulu. Jadi, benih atau bibit yang sudah direbus dulu itu, tidak akan mungkin tumbuh tanaman. Jadi, dikatakan bahwa, Raja ini tahu. Raja ini tahu bahwa pemuda-pemuda lain itu, mengganti bibitnya, atau dia beli di pasar. Jadi, dan hanya Sobri yang, dengan jujur, dan dia juga sudah riset, ilmu-ilmu. Dan dengan jujur, tekun, detail, disiplin, tapi tidak membuah, dan itulah yang menjadi penilaian Raja. Dan akhirnya dia menjadi Raja selanjutnya. Oh, happy ending buat Sabri ya? Iya, itu adalah poin penting dari sifat jujur. Sifat jujur. Ini tuh, kisah tentang jujur. Jadi, kejujuran itu datang dari diri sendiri ya. Kita tidak perlu menampakkan ke dalam lain. Ya, benar. Karena, pada akhirnya orang lain yang akan melihat apa yang... Benar. Cocok banget, bapak, masih sifat bulannya ini. Ya, di akhir, ngobrol-ngobrol kita ini ada sedikit kumpulan-kumpulan kalimat bijak lah. Nah, gimana sih? Ya, teman-teman sobat, sobat BC Pekanbaru ya. Ya, semoga bisa menambah semangat ya dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari yang penuh tantangan. Kedepan, semakin kedepan kita tantangannya semakin meningkat. Di depan, tantangan kita semakin berat ya sebagai tugas. Kata Emil Bronte, orang yang jujur itu tidak menyembunyikan perbuatan mereka. Saya pikir dalam juga makna dan kalimat kita terbuat apa adanya ya. Tidak ada yang disembunyikan. Mungkin dari mempunyai, ini ada yang terhadap teman yang bisa... Kalau sebagai penutup, mungkin kalau dalam... Ajarin Islam kali itu, Lina? Ya, boleh. Jadi, ada namanya ikhsan ya. Jadi, seolah-olah kita terus diawasan sama Allah bahwa mau dalam sepi, dalam ruangan kecil sekalipun, bahwa kita akan tetap dipantau oleh CCTV Allah. Jadi, dan itu gak hanya perbuatan kita juga dalam hati kita. Jadi, seminimal mungkin dalam hal kecil apapun lakukan rupanya-rupanya pindahkan yang jujur. Dan itu akan ngefek kecil kita sendiri sih. Aduh, terima kasih, Mbak Padli. Terima kasih. Mbak Esti, gak ada yang disampaikan kepada teman-teman? Ada satu yang saya tarik, yang mungkin sangat menarik sekali ya, Pak. Bahwa kepercayaan itu didapatkan bukan sebagai hadiah, tapi kepercayaan itu datang dari reputasi yang dijaga secara sebaik-baiknya. Waduh, ya. Terima kasih juga, Mbak Esti. Pencerahan kita bagi ini. Semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat untuk sebuah DCK SMA. Mbak Esti, mungkin bisa dikutuk. Terima kasih untuk Sobat Bia Cukai semua telah menyimak perbincangan kita pada pagi hari ini. Dan jangan lupa tonton terus Beka West Talk, podcastnya Bia Cukai bukan baru, dan sampai jumpa. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.